Berkas persyaratan administrasi dari tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika belum memenuhi syarat. Hal ini diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Mimika. Kordif Hukum KPU Mimika, Hieronimus Kiaruma menyebutkan setelah dilakukan penelitian, diumumkan secara resmi kepada para pasangan calon sekaligus diserahkan berita acara melalui LO dari pasangan calon. Dari hasil penelitian berkas persyaratan administrasi ketiga pasangan calon belum memenuhi syarat. Ada 18 persyaratan di sistem pencalonan dari ketiga pasangan calon, ada yang belum memenuhi 5 persyaratan, ada juga yang belum memenuhi 7 persyaratan. Pemenuhan persyaratan di sistem pencalonan bersifat akumulatif dan sangat teknis, sehingga jika ada satu yang belum memenuhi dinyatakan belum memenuhi syarat. Untuk perbaikan, kata Hieronimus, para LO akan diberikan akses untuk masuk ke sistem pencalonan dan melakukan perbaikan persyaratan yang dimaksud. Waktu perbaikan selama tiga hari mulai dari tanggal 6 September hingga 9 September. Ada pun ketiga pasangan calon yakni Alexander Omaleng, Yusuf Rombe, Maximus Tipagau, Peggy Patricia Patipi, dan Johannes Retop, Emmanuel Kemong. Pemenuhan persyaratan di sistem pencalonan yang ketiga, itu saya lihat balon ini ada 6 ya, lalu 18 syarat, misalnya anak-anak, 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 tidak memenuhi syarat, tapi tidak memenuhi syarat ini, mereka harus pastikan di atas hana, dikeluarkan dari sekolah-kena, bagi dari usaha tanpa-bapa. Nah, ini nanti, hasil dari pemilikian itu adalah, calon itu dinyatakan atau langit MS atau BMS, ini boleh dibilang pemilikian tahap pertama. Lalu yang BMS, maka pasangan yang bersantukan dan harus memperbaiki, kemudian kami melakukan penelitian lagi, penelitian hasil perbaikan. Nah, untuk ketiga pasangan hari ini... Dari Mekapa Petengah Natan Making, kontributor INews, melaporkan.